Intro Warga Sejodo antusias mengikuti pawi obor yang dilaksanakan oleh Kecampatan Batu Ampar dalam rangka menyambut 1 Muharam yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018 di Sejodo Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batam beserta wakil Wali Kota Batam Dalam sambutannya Wali Kota Batam Muhammad Rudi sempat memuji para panitia atas kerja kerasnya dalam membuat acara yang luar biasa Menurutnya acara 1 Muharam bisa dilaksanakan di setiap kecamatan yang ada di Kota Batam Tukijan selaku camat Batu Ampar mengatakan rasa terima kasihnya kepada warga Batu Ampar juga kepada para ibu-ibu perwiritan karena telah membuat acara tersebut menjadi sukses Menurut Tukijan suksesnya acara ini karena kerja keras dari seluruh panitia dan warga di Batu Ampar Tukijan menjelaskan bahwa Sejodo akan menjadi tempat diadakannya perayaan acara-acara besar yang akan dilaksanakan oleh camat Batu Ampar untuk di daerah Jodo karena lokasi tersebut menampung ribuan masyarakat 1 Muharam tahun baru hijriah 1440 hijriah berkepatan 2018 Masyai, palabor, dan taklik abar sebagai berikut 1 dasar, 1 hasil rapat samat Batu Ampar dengan para pemuka agama topo masyarakat yang lurah sekesamatan Batu Ampar tanggal 24 Juli 2018 Acara peringatan Satu Muharam ini diawali dengan pawai obor yang diikuti oleh ribuan peserta yang ada di kota Batam Setelah pawai obor, seluruh masyarakat mengikuti perayaan berkumpul di titik yang sudah ditentukan panitia di Sejodo untuk mendengarkan solawatan dan tauzia yang dibawakan oleh Ustadz Lukman Rifai dan selanjutnya pembagian hadiah kepada juara pawai obor Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Siagian, melaporkan Terima kasih telah menonton!